Apa pemungutan dan penghitungan suara kan? Nah, hari ini kita menyampaikan sosialisasi terkait sampai KPK 25 tahun 2023, kemudian KPT ya, keputusan 66 itu terkait juknisnya di KPT 66 itu 2024, itu terkait juknis di dalam pemungutan dan penghitungan suara nanti di 14 Februari 2024. Alhamdulillah, semuanya bisa kita sosialisasikan kepada partai, baik pemerintahan, semuanya telah kita sampaikan sumak dengan baik tahapannya. Ya, partai kita undang semua ya, kemudian partai kita undang semua dan sudah mempunyai kapasitasnya masing-masing. Bahkan kemarin juga kita sudah menyampaikan di workshop di Bawaslu ya, workshop di Bawaslu. Kalau untuk ranah saksi, adanya di Bawaslu ya, ini workshop saksi. Harapannya dengan sosialisasi ini masih dia sampai di bawah, jadi ada sama suara istilahnya itu, nggak ada perbedaan, jadi bisa membuat kelancaran nanti di TPS-TPS karena suara sah dan suara tidak sah itu tersampaikan di masyarakat. Dan di sebelum pelaksanaan TPS, nanti pembukaan TPS juga istilahnya itu dalam berkala, ketua PPS menyampaikan suara sah dan tidak sah itu. Satu ini Bang, kalau Anda pilih, dia memilih di sini Bang, tapi posisi dia tidak di sini, sedang merantau, seperti apa sih Bang yang harus dilakukan oleh pemilih dari daerah sini ke dia berada di luar daerah Bang? Oh iya, ini diinfokan juga, ya ini hari terakhir untuk mengurus pindah memilih Bang. Jadi hari ini, hari terakhir mengurus pindah memilih, yaitu di jam 23.59 ya, nanti di PPS, di sekretariat PPS itu, dia menunggu terakhirnya pindah memilih, pindah memilih karena tugas ya, karena tugas, dia mengurus pindah memilih ya, mengisi di POM A5 ya. POM A5 Bang, malam ini ya? Ya, malam ini terakhir ya.